Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang adakan Lomba Vecenso Kebaya Kartini dalam rangka memperingati hari Kartini 21 April 2021 yang terselenggara di Naka Hotel Kupang Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai ASN melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang Luitz Merlinda Funai, Pelokia STP pada kesempatan itu menyatakan bahwa walaupun Raden Azenkertini telah meninggal 142 tahun tetapi karya-karyanya masih ditinggalkan dan tetap dikenang dan dalam sambutannya ia menyampaikan salah satu kata bijak dari 25 kata bijak walaupun dia telah tiada, sudah meninggal 142 tahun tetapi karya-karyanya selalu ditinggalkan dan dikenang yaitu Raden Azenkertini tadi seperti kesempatan yang saya sampaikan ada 25 kata bijak tapi saya hanya-hanya ambil satu bahwa kalau kita mau sukses yang paling kita jaga adalah sikap dirimu jadi sikap diri kita itu harus kita jaga agar kemanapun kita pergi kita selalu berpikir yang positif, yang baik-baik yang melanjutkan ada pesan dari Raden Azenkertini bahwa perempuan itu selalu membutuhkan sosok seorang pria yang selalu ada di samping perempuan karena perempuan dijadikan sebagai penolong tujuan kegiatan tersebut guna persatukan hubungan kekeluargaan di antara sesama ibu-ibu Dharma wanita dan mengenang kembali sosok Raden Azenkertini dengan prestasi-prestasi yang ada yang kedua adalah pesan daripada Raden Azenkertini bahwa perempuan itu selalu membutuhkan laki-laki laki-laki harus selalu ada di samping perempuan karena perempuan dijadikan sebagai penolong nah itu yang saya titipkan pesan ini kepada badan pengurus dan meminta persatuan kota Kupang bahwa kita ada di dalam badan pengurus itu karena suami-suami kita yang dipercayakan oleh pemerintah lewat bapak wali kota Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang Louis Merlinda Funai Pelokia STP mengharapkan agar kegiatan ini terus diselenggarkan setiap tahunnya demi mengangkat tenun ikat dari kota Kupang yang bermotif CP sebab hal ini belum dilunching oleh ketua PKK Kota Kupang namun Ibu Hilda Ryukore Manafai telah memperkenalkan di saat penyerahan surat izin tenun dari Departemen Hukum dan HAM untuk bagaimana dapat mulai dari kota Kupang dalam menciptakan motif sendiri kalau bisa ini setiap tahun setiap tahun diselenggerakan tapi tadi setelah sambutannya dari Pak Asisten beliau juga ada PLT dari Indonesia Parahusata bahwa kita terlibatkan dari wanita untuk mengangkat tenun ikat daripada kota Kupang yang bermotif CP nah ini kan belum dilunching oleh Ibu Ketua PKK Ibu Hilda tetapi Ibu Hilda sudah memperkenalkan di saat penyerahan surat izin surat izin tenun yang dari Departemen Hukum dan HAM untuk bagaimana mulai dari kota Kupang untuk membuat motif sendiri Lomba Fesenso Kebaya Kertini Badan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dalam rangka memperingati hari Kertini tahun 2021 terdapat 31 peserta yang masuk dalam 10 besar yakni nomor 06-09-05-07-29-14-20-26-13-01 dirai oleh peserta dengan nomor 29 wow 29 kupang spektrum NTT Nixon Taya melaporkan selamat menikmati